Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Parabola Mania Untuk kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara menggeser atau mengarahkan parabola dari satelit L4 ke satelit Laosat Satusiben Tepatnya pada posisi 128 derajat arah timur Posisi saat ini parabola masih stand by di satelit L4 Ini adalah channel-channel yang berada di satelit L4 Dan ini adalah siaran dari Sky Nindo yang sebagian masih FTA untuk saat ini di satelit L4 Walaupun sebagian sudah gelap Nah ini channel-channel yang FTA di satelit L4 Tepatnya frekuensi Sky Nindo Ini ada sansa, lumayan ini kita masih bisa menikmati secara FTA di satelit L4 Dengan memakai resiper non-rekomendasi Saat ini saya memakai resiper non-rekomendasi yaitu merek Tanaka Jurassic MPEG-4 Nah ini dengan kualitasinya yaitu 83% dengan frekuensi Sky Nindo Sekarang kita langsung saja tambahkan nama satelit Laosat Satusiben di resipernya Kebetulan di resiper ini belum ada nama satelit Laosat Satusiben Nah ini channel-channel trail nih, kick ini juga ada nih Untuk SCTP disini kualitasinya yaitu 85% Sekarang sebelum kita mengarahkan parabolanya dari Telkom 4 ke Laosat Satusiben Lebih baik kita tambahkan dulu nama satelit baru di resipernya Langsung saja kita tekan tombol menu di remote Dan inilah tampilan menu resiper Tanaka Jurassic Disini kita lalu tekan atau pilih instalasi Yang ini nih, instalasi langsung saja tekan tombol OK di remote Nah ini adalah daftar satelit yang ada di resiper saya seperti ini Disini belum ada nama satelit Laosat Satusiben Disini saya akan menambahkan nama satelit Laosat Satusiben Nih, ini daftar satelitnya Untuk menambahkan daftar satelit baru disini tekan tombol warna biru di remote Tambah yang ini nih Nah setelah muncul seperti ini Lalu di remote tekan saja tombol OK Ini kan hurufnya masih kecil Disini saya akan merubah hurufnya menjadi huruf besar atau huruf kapital Untuk merubah huruf disini tekan tombol yang ini nih Tekan OK di remote Nah sekarang ini sudah berubah menjadi huruf kapital Langsung saja kita ketikan nama satelit Laosat Satusiben Setelah nama satelit Laosat Satusiben Di ketikan disini kita pilih Enter Tekan OK Untuk Longitude Disini kita isikan saja 128 Lalu tekan tombol warna kuning untuk menyimpan Secara otomatis nama satelit Laosat Satusiben Sudah tersimpan nih yang ini nih Lalu kita kursor arahkan ke kanan Dengan cara tekan tombol arah kanan Nih yang ini nih Ini biarkan 5150 Karena kita memakai LNBC Band Untuk disek sesuaikan saja dengan port yang dipakainya Disini saya tidak memakai disek Makanya disini kita biarkan saja Dan kalau teman-teman memakai suite on off Berarti ini nih 22K nya yang harus disesuaikan dengan port yang dipakainya Disini saya tidak memakai disek maupun suite on off Makanya ini biarkan saja tidak akan pengaruh Lalu disini kita langsung saja tekan tombol exit di remote Ini nama satelit Laosat 1 nih Sekarang kita tinggal menambahkan frekuensi terbaru Atau frekuensi terkuat di satelit Laosat 1 Untuk menambahkan frekuensi baru Disini tekan tombol warna kuning di remote TP yang ini nih Nah ini TP satelit Laosat 1 ini masih belum ada atau kosong Untuk menambahkan frekuensi baru Tekan tombol warna hijau di remote tambah yang ini nih Sekarang kita langsung saja masukkan frekuensi terkuat Laosat 1 Yaitu 3650 Nah ini kita akan menambahkan frekuensi terkuat Laosat 1 Untuk simbol penilaian disini kita isikan saja 12 ribu Dan polaritas kita ubah menjadi pi atau vertikal Lalu kita simpan tekan OK Nah ini adalah frekuensi terkuat dari satelit Laosat 1 C-band Sekarang saya akan mengarahkan atau menggeser parabolanya Dari satelit L-4 ke satelit Laosat 1 C-band terutama ke arah timur Langsung saja kita arahkan parabolanya Nah disini saya memakai parabolanya 7,5 bit Dengan memakai 1 LNB Tidak memakai disek maupun sweet on off Sekarang kita langsung saja arahkan parabolanya dari satelit L-4 seperti ini nih Ini posisi satelit L-4 Sekarang saya akan mengarahkan atau menggeser parabolanya ke arah timur Tepatnya ke satelit Laosat 1 C-band Tapi sebelum mengarahkan kita kendorkan dulu baut mountingnya Atau baut penyangganya Nah sekarang posisi baut ini masih standby di satelit L-4 nih yang ini nih ya Untuk menggeser parabolanya kita kendorkan baut yang ini Dan kebetulan besi penyangga yang ini Di TKP saya mengarah ke arah barat Supaya kita mudah menggeser parabolanya ke arah timur Berarti baut yang ini nih Kita kendorkan Sekarang kita kendorkan dulu bautnya Nah kita kira-kira dulu saja ini berapa senti Nanti juga kalau kita sudah mendapatkan sinyal Laosat 1 Kita tinggal paskan saja bautnya Nah segini juga sudah cukup nih Sekarang kita langsung saja geser parabolanya Dari satelit L-4 ke satelit Laosat 1 Dan jangan lupa sambil memantau pergerakan sinyal di layar televisinya nih Pelan-pelan saja kita gesernya ke arah timur Kalau kita menggeser parabola ke Laosat 1 Otomatis channel atau siaran di satelit L-4 Sinyalnya akan hilang Nah ini nih Ini sinyal nih sudah muncul Kita paskan dulu nih bautnya Supaya sinyalnya terlock atau terkunci Nah yang ini nih Nah seperti ini Ini sudah pas nih di satelit Laosat 1 Ini bautnya seperti ini Dan ini baut Telkom-4 Sekarang kita ukur jarak dari ujung Telkom-4 Ke ujung baut Laosat 1 Siben Pada disk ukuran 7,5 bit Dan ditemukan Jarak dari ujung baut Telkom-4 Ke ujung baut Laosat 1 Pada disk ukuran 7,5 bit Yaitu 8 cm Nih lihat ya Jaraknya yaitu 8 cm Ya kalau parabolanya besar Lebih dari 7,5 bit Mungkin jaraknya lebih renggang Sekarang kita sudah mengetahuinya Jarak dari baut Telkom-4 Ke baut Laosat 1 Yaitu 8 cm Pada disk 7,5 bit Dan seperti inilah posisi parabola Yang sudah mengarah ke arah timur Tepatnya ke satelit Laosat 1 Siben Nih seperti ini ya Sekarang kita langsung lihat Kualitas sinyal di layar televisinya Oke Sob Sekarang kita sudah mendapatkan Kualitas sinyal di frekuensi terkuatnya Yaitu yang ini Dengan kualitas sinyal 85% Sekarang kita langsung saja Scan secara buta Dengan cara tekan tombol menu di remote Nah sebelum kita Menyekan secara otomatis Di sini kita Checklist dulu Nama satelit Laosatnya Sesudah ter-checklist Di sini kita langsung saja Tekan tombol warna merah Di remote cari tunggal Nah yang ini nih FTA semua Tipe siaran TV plus radio Mode mencari Cari buta pencarian Langsung saja tekan tombol OK Di remote Scan otomatis Di satelit Laosat 1 Ini lagi berjalan Kita tunggu saja Prosesnya sampai 100% Dan video ini akan Saya percepat Supaya tidak kelamaan Scan otomatis sudah selesai Dan langsung ini Siaran dari satelit Telkom 4 Sudah hilang sinyalnya Karena posisi Parabolanya Sudah diarahkan Ke satelit Laosat 1 Si Ben Nih lihat Ini channel-channel Di telkom 4 Sekarang sudah hilang sinyalnya Disini langsung saja Tekan tombol SAT Di remote Untuk memilih Nama satelit Laosat 1 Kita pilih Nama satelit Laosat 1 Yaitu Di paling bawah Nah yang ini nih Langsung saja Tekan OK Dan ini adalah Daftar siaran Yang berada di Satelit Laosat 1 Si Ben Sekarang kita langsung saja Cek siaran yang FTA di satelit Laosat 1 Si Ben Dengan memakai Resiper non-rekomendasi Kebetulan disini Saya memakai Resiper Tanaka Jurasik Langsung saja Kita cek Channel-channelnya Terima kasih kerana Terima kasih kerana menonton! 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 ada spot nah yang ini nih untuk anda spot Oh ada ada siaran tapi ini siaran apa nggak tahulah seperti ini pokoknya kita cek kuatan news Hai untuk kuatannya sekarang Coba kita cek dan kita tunggu Oh tidak ada ternyata kita cek asam tarik ini gelap nih kita cek Royal Lahore untuk Royal Lahore juga ini masih gelap Royal Thais ini gelap nih kita cek Hussein Muafiah juga gelap dan untuk rednews Coba kita cek masih ada siaran nggak rednews juga ini gelap nih kita cek yaitu non-24 news yang ini kita cek CNN FAQ yang ini ini juga gelap nih untuk service 01 yang ini sama ini juga gelap nah sekarang kita langsung saja cek channel yang lainnya channel yang FTA di satelit lausa satu si Ben ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati